Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membuat sebuah ornamentali menggunakan inscape Karena di beberapa hari yang lalu ada bertanya bagaimana cara membuat desain seperti ini Nah untuk kali ini kita akan peruntukkan video ini buat teman-teman yang sudah bisa menggunakan inscape Jadi tidak saya jelaskan secara detail Baiklah pertama kita persiapkan dulu teman-teman ya alur talinya terlebih dahulu Di sini saya menggunakan bezir tool ya lalu kita buat semacam huruf S terlebih dahulu ya Nah seperti ini nanti kalau sudah selesai seperti ini nanti kita tinggal duplikat dan kita gabungin Nah di sini kita atur dulu ya posisinya seperti apa Nanti teman-teman juga bisa mau dip sendiri ya mau seperti apa alurnya Kemudian kita duplikat kita flip horizontal kemudian kita klik kedua objek tadi Lalu kita hilangkan filenya kemudian kita seleksi kedua objek tadi Kemudian kita seleksi di bagian tengah lalu kita join Jadi sambungan ini sudah bergabung teman-teman ya Nah di sini kita akan semutkan Lalu kemudian langkah berikutnya ya kita buat semacam garis huruf S Nanti akan membentuk sebuah tali Nah di sini kita bisa ya nanti coba-coba sendiri bagaimana bagusnya ya Di sini kita akan coba ya seperti ini kemudian ini kita copy ya teman-teman ya Kita copy oke kita copy sekarang kita pilih ya alur tali tadi kita pilih kemudian kita pergi ke path ya Kita cari path effect di sini Oke selanjutnya kita klik plus ya di sini kita cari namanya pattern ya Nah pattern ini kita bisa searching di sini Pattern ya nah kita klik pattern along part ya Kemudian di sini kita pilih pattern coface nya kita pilih yang refit ya Kemudian di sini kita klik Nah kita di sini sudah lihat teman-teman ya ada semacam bentuk tali yang belum sempurna Yang akan kita atur nanti ya nah di sini yang objek pertama tadi sudah bisa kita setting-setting ya Jadi tidak permanen tinggal kita ubah-ubah seperti ini ya kita cocokkan Kemudian untuk spacing nya kita bisa ubah di sini ya kita kecilin lagi Di sini sebenarnya ada beberapa cara teman-temannya untuk membuat sebuah ornamental ini Bisa menggunakan objek yang utuh ataupun menggunakan line seperti ini Nah kemudian kalau sudah seperti ini ya tinggal kita atur sedikit lagi ya ujung-ujungnya Agar lebih rapi dan lebih terlihat seperti tali beneran ya Nah sekarang kita sudah kita atur seperti ini Kalau sudah pas tinggal kita klik ya bagian ini tadi ya kita klik yang ornamental nya tadi Kemudian ini kita stroke nya kita tebalin saja teman-teman kita ganti pixel di sini Kita naikin saja angkanya mungkin di angka 5 Nah seperti ini kita tambah lagi Kemudian selanjutnya ya yang objek tali tadi ini kita jadikan kepat teman-teman ya Biar nanti bisa kita hapus di beberapa bagian Nah kita klik objek kepat kemudian kita lihat di sini teman-teman ya Ada semacam line yang kusut ya Nah di sini kita hapus saja bagian yang kita anggap ada ke bagian bawah dan atasnya ya Nah dengan cara line seperti ini kita akan lebih mudah untuk menghilangkan beberapa bagian tali yang tidak terpakai Nah untuk di cara berikutnya mungkin dengan cara objek yang utuh nanti kita tinggal Different itu bisa ya cuman kita akan coba buat secara ini Cara yang ini dulu teman-teman ya Nah seperti ini kita hilangkan saja ya kita buat imajinasi mana yang di atas dan mana juga yang di bawah seperti ini Nah kalau teman-teman punya cara yang lain ataupun cara yang lebih mudah silahkan di komentar Silahkan kirim komentarnya di bawah ya nanti akan kita coba review kembali Nah kalau sudah kita rapikan saja ya ada line-line yang mungkin salah masuk Nah seperti ini ya terlalu lebih kita pendekin lagi Kemudian kita scroll lagi kita kecilin zoom out ya kita lihat Nah mungkin seperti ini teman-teman ya penampakannya Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri seperti apa bentuknya yang lebih bagus Mungkin sampai disini teman-teman cukup dulu videonya Semoga bermanfaat dan jika terlalu cepat silahkan di slow motion saja teman-teman ya Karena kita buat video ini untuk teman-teman yang sudah bisa ya Oke saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kalau teman-teman yang ingin melihat video selanjutnya silahkan di klik langganan Agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami Sampai jumpa di klik langganan